Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bu Isi Di sini saya Frisara Nadia Fusilio dari kelas 12.5 F Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis yaitu tentang ampermeter Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik dan ketika digunakan harus dirangkai seri dengan rangkaian yang diukur Ampermeter ideal memiliki hambatan dalam sekecil-kecilnya Ampermeter memiliki batas kemampuan mengukur besar kuat arus Kemampuan tersebut dapat diperbesar menjadi N kali semula dengan memasang sebuah hambatan cabang atau paralel atau sun Di sini merupakan contoh gambar rangkaian yang menggunakan hambatan cabang atau hambatan paralel atau hambatan sun Nah ini adalah hambatan cabang tersebut Kelipatan batas ukur ampermeter bisa dihitung dengan rumus N sama dengan Imax baru per Imax lama Ini di sini adalah kuat arus Dan besar hambatan cabang paralel atau sun bisa dihitung dengan cara hambatan dalam dibagi N-1 Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari SBMPTN 2016 kode 228 Di sini diketahui sebuah gambar Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar Jika saklar dibuka maka yang terjadi pada ampermeter A adalah A. Pembacaan ampermeter mengecil B. Tidak terjadi perubahan pada ampermeter C. Terjadi hubung singkat pada ampermeter D. Pembacaan ampermeter membesar E. Tegangan pada ampermeter bertambah besar Nah kita lanjut ke pembahasannya Nah di sini kita umamakan terlebih dahulu jika saklar ditutup Nah di sini ada ampermeter Di sini ada kita umamakan lampu yang memiliki hambatan R1 Dan ini adalah lampu yang memiliki hambatan R2 Ini adalah saklarnya Kita umamakan terlebih dahulu Jika saklar tersebut ditutup Maka arus listrik akan mengalir dari baterai berkutu positif Lalu ke R1 Nah ketika di sini Arus listrik akan melalui lintasan yang sebelah sini Karena arus listrik akan memilih Lintasan yang memiliki hambatan sekecil kecilnya Atau meningkatin 0 Nah disoal Ditanya Jika saklar tersebut dibuka Maka arus listrik akan Mengalir dari baterai berkutu positif Ke R1 Lalu ketika di sini Dia akan berbelok ke arah R2 Karena di sini jalurnya terkutus Maka hambatan R1 dan R2 Masuk dalam perhitungan Jika dilihat dari rangkaiannya R1 dan R2 adalah rangkaian seri Jika kabel ini diabaikan Karena R1 dan R2 masuk dalam perhitungan Maka hambatannya semakin besar Otomatis kuat arus listrik yang mengalir Akan semakin kecil pula Maka Saat saklar ditutup Hambatan yang berfungsi hanya R1 Karena arus listrik akan Melewati lintasan sebelah sini Jika saklar dibuka Kedua hambatan R1 dan R2 berfungsi Sehingga hambatan bertambah Dan arus pada ampermeter mengecil Jadi jawabannya adalah A Pembacaan ampermeter mengecil Terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Puisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya